Setelah menyambut prestasi di kejuaraan Nasional Junior di Jambi dua pekan lalu Atlet Junior Cama Olahraga Panjat Tebing Kabupaten Banjar Nor Arsyadah kembali bergabung latihan bersama teman satu klubnya Di Taman Demang Lehman Martapura Pelajar kelas 11 SMKN 1 Martapura ini tekum berlatih mengasah keterampilan Baik pada nomor boulder maupun speed Mengikuti arahan dari pelatih yang membimbingnya di klub Sebagai persiapan untuk menghadapi event kejuaraan besar Namun kabar tidak sedap harus diterima Atlet potensial di level Nasional ini sementara mengubur mimpinya Karena impian untuk bisa tampil di event IFSC Climbing World Championship Youth di Seoul, Korea Pada tanggal 17 hingga 28 Agustus 2023 karena ketiadaan dana Berdasarkan surat pengurus pusat FPTI tanggal 30 Juli 2023 lalu Nor Arsyadah masuk 14 atlet junior yang akan dikirim ke kejuaraan junior di Korea Namun dengan alasan dana Pengurus pusat meminta seluruh pengprof membantu Dana transport dan akomodasi atlet sebesar 30 juta Dan pengprof FPTI Kalsal juga tidak menyangkupi dana itu Kalau info terakhir dari provinsi ya masalah dana dan visa mereka tidak bisa mengakomodir Sementara dari PP juga akan meminta untuk daerah masing-masing membiayai atletnya untuk berangkat ke Korea Tidak banyak kan punya kesempatan kayak gitu ya Ketentuan kita punya anak didik dapat kesempatan yang sekali seumur hidup Jadi belum tentu lagi cuma ya kalau dia latihan terus saya yakin pasti ada kesempatan lagi Cuma ini kan kesempatan yang gak banyak dimiliki sama atlet-atlet lain Apalagi yang seumuran dia mungkin ada sekitar 50-100 atlet mungkin se-Indonesia Dia salah satu yang terpilih ya sebenarnya harusnya jadi kebanggaan kita Bagaimana pun cara mungkin pasti bisa mencarikan dananya sih kalau dari saya Bagi latihan penyit piring ya setiap hari Sebenarnya kan nama saya masuk ya di surat pemanggilan itu Tapi karena gak ada dananya jadi gak bisa berangkat Ini dari provinsi gak ada dananya Bingung aja sih soalnya kan Kalau nanti pas deket-deket mau berangkat tiba-tiba ada dananya kan Selesai juga kalau gak ada persiapan Soalnya kan jarang-jarang juga kan bisa dapat kesempatan di Korea gitu Yang pertama itu FSJ World Cup di Jakarta Itu mewakili Tapi itu yang umum ya kayak gitu Kalau yang di Korea itu yang yotnya Akibat ketiadaan dana Nur Arsyadah saat ini difokuskan untuk menimpa pengalaman Mengikuti event Popnas yang berlangsung bulan Agustus 2023 Tardasi Tompuluta TV Martapura Terima kasih setrallik